Hai ini diri paling besaran 8 bulan ini 8 bulan Doro Mas Doro nih sekitar 1,5 Doro kepala hitam temen-temen 1,5 itu Nah biasanya ini mayoritas kepala hitam semua Nah untuk yang satu ini Mas jantan pemukuan ini jantan temen-temen temur berapa Mas kira-kira ini kisaran satu tahun umur satu tahun harga ini satu tahun bisa kurang sedikit 3 juta kurang sedikit ya ini sekitar 3 juta temen-temen umur setahunan pejantan kepala hitam untuk telinganya lempik ya Mas cukup panjang cukup panjang juga nah ini ada yang kepala coklat nah yang kepala coklat ini sepertinya betina ya Mas tina itu indukan nah kalau ini arti harga berapa mas ini itu harga 2 juta itu 2 juta 2 juta 2 juta tapi sudah ada tua ya Nah ya teman-teman jadi untuk dagangan kambing dari Mas Bunda ini cukup banyak sekali temen-temen dan ini cukup komplit ada yang Doro ada pejantan juga ada yang betina mayor disini total berapa Mas kambing dagangannya ini untuk semua yang dalam sampai sini 35 ada 35 ekor tapi yang selain itu kan open it Dewi bareh menang miliknya sendiri Oh jadi 35 itu plus yang diternak sendiri ya Mas untuk tradingnya sendiri Oh iya Nah buat temen-temen yang mungkin ingin mencari kambing langsung bisa menghubungi kambingnya Mas pendon Nah bisa disebutkan nomor WA-nya Mas bisa nomor WA-nya 085-085-746-746-789-789-794-794 Nah buat temen-temen silahkan menghubungi jika berminat membeli kambingnya ini juga melayani siap antar Mas siap antar bisa nanti itu sekitaran sekitaran Sining Rambi jenawi bisa Oh iya lagi biasa kita ya jadi wilayah sekitaran sini ya Mas nah ya teman-teman jadi selain kambing PE Mas pendon ini juga menyediakan kambing gibas ya Mas kalau ada yang pesen kambing gibas ya boleh juga saya carikan tapi biasanya di kandang sini kebanyakan itu stoknya itu kambing jawa Oh iya mayoritas yang di inginkan pembeli kambing PE ya Mas kalau ada pembeli minta kambing gibas juga saya carikan Oh iya jadi siap antar dan juga melayani pemesanan ya Mas ya Oh iya nah ini ada yang kecil-kecil ini Mas ini ada lima ekor kambing kecil temen-temen jadi sepertinya sapian ya Mas ya ini ini tidak sapi ini yang empat ini dari kecil itu induknya mati Oh terus saya rawat saya belikan susu yaitu hasilnya itu masih paling umuran satu bulan dua bulan ini Oh iya iya jadi sabar juga merawat ini ya Mas kambing kecilnya nah ya teman-teman jadi ini untuk merawat kambing kecil-kecil seperti ini susah enggak Mas iya agak susah agak susah itu resikonya itu kalau kambing masih kecil itu main seret kembung itu resikonya beli susunya pun harus ke susu sapi kalau dari kecil susu sapi kalau susu sapi langsung diberi susu bubuk itu ya kebanyakan itu nggak jadi masih main seret ya ya jadi seperti itu teman-teman sarannya dari Mas Bendon harus hati-hati juga ya Mas dan perawatnya juga ekstra ini temen-temen jadi untuk makannya sendiri gimana Mas ini pekan daunan seperti ini sudah mau ini udah mau ya Mas cumburan sudah mau polar sedikit-sedikit jadi sudah dicombor juga ini sudah mau kemarin saya coba itu kasih kangkung sama polar sudah mau sudah belajar ini Oh iya iya ini malah cepat gemuknya nah kalau untuk yang kecil ini cara menjualnya gimana Mas apa diternak dulu sampai besar biasanya ini saya ternak dulu agak besar nanti biar pembelinya itu sudah enggak resiko Oh iya sih kan udah enggak ada mandiri sudah bisa lepas jadinya yang jual pun juga enak yang beli enggak resiko iya kematian itu iya iya merawat yang kecil ini resikonya cukup besar ya Mas masih masih rawan iya masih rawan dan cuaca berita ganti itu pengaruh sama kambing cuacanya juga mempengaruhi ya Mas ya cuaca mempengaruhi iklim Rw kembung nanti Oh iya pakan yang ano pada gasnya itu itu banyak kalau musim untuk eh kambing yang kena kembung itu ada penanganannya penanganannya enggak Mas ya kalau saya itu penanganannya ada dan itu saya itu dari kabar dari tetangga itu Mas kami saya kembung tapi tuh kalau ngabar itu sudah kaset cerai-cerai sudah wis terlanjur sulit disembuhkan tapi seharusnya itu ada penanganan seperti itu pos lemes lemes tidak ngomong biasanya saya penangannya itu malah saya pakai apa ya pakai selang tak masukkan mulut diberi apa itu mas selang selang jadi kan jarak mulut sama lambung lebih dekat kalau dari belakang di apa itu dikasih apa itu selang topo eh ranting kates daunan dan pohon kates itu malah dari itu melajarkan kalau dinalar itu kan enggak bener soalnya kan namanya organ tubuh kan ya itu kan lukit-lukitnya dengan nah itu kalau bisa gue tetap enggak enggak jalan itu kan prosesnya akan ususnya biaya kalau di Sogol kok kempes itu termasuk enggak enggak masuk akal tapi kalau di lodok sesogok sampai telak-telak makinnya telak kambing itu sampai sini kemungkinan bisa bisa udara negas atau bisa keluar jadi tidak ada ini obat atau minuman khusus obat minuman khusus itu ada ya itu kalau belum kasep ibarat teh bisa saya itu ada obatnya ayah Mas dari sekian banyaknya kambing ini biasanya untuk penjualannya sendiri susah enggak Mas ya untuk penjualan itu kalau daerah sini tidak susah jangan sekarang itu enak lewat HP WhatsApp ya jadi semakin memudahkan ya ada yang tanya nanti saya kirim fotonya kalau minat ya datang ke sini kalau belum minat ya kadang kurang pas mas kurang seneng Mas kan gitu biasanya Iya dan untuk pasarannya sendiri pasaran mana ini Mas Sampian saya untuk pasarnya itu di wilayah yang rambi wali kukun kadang itu kalau di wilayah jawabannya saya belum belum pernah gitu belum pernah Nah jadi ini kambing yang paling besar yang pejantan ini ya Mas nah untuk yang induannya ada berapa Mas di sini ada lima lima itu kepala hitam semua kepala hitam semuanya yang khusus breeding itu sendiri itu lima ekor nah ya teman-teman jadi ini untuk eh kambing induannya kambing betinanya cukup jumbo-jumbo ada yang baru beranak ada yang ada yang bunting enggak Mas ini Mas ini ada dan ini yang bunting ini udah empat bulan Oh ada yang bunting 4 bulan teman-teman sekitar dua bulan yang ini nah ini dua bulan ini sangat besar sekali teman-teman ini ini pejantan atau betina Mas ini pejantan Oh ini pejantannya juga yang nomor dua yang ini iya ini pejantannya nomor dua ini juga benteng yang Jawa Randu ini oh iya ini ada yang Jawa Randu teman-teman Jawa Randu kalau ini jenis apa Mas itu toploh itu Jawa lokalan Jawa lokal nah ini juga ada kambing kecilnya teman-teman nah ini ada tipsnya enggak Mas kalau untuk ternak breeding kambing seperti ini ya untuk tips breeding itu ya apa ya perkembangannya perawatannya yang perawatannya perawatannya itu bagus bersih kadang itu juga hasilnya juga bagus badan loberting yang cuma apa ya silahnya itu buruk pengennya ngopini berbeda gak dimandikan gak di apa itu pakannya itu cuma salah-salahnya ya hasilnya kurang bagus Oh iya jadi kalau ternak kambing seperti ini juga harus dimaksimalkan ya Mas dari segi pakan juga dan juga dari perawatannya juga perawatan juga harus yang ekstra itu kalau kambing itu perawatan kambing seperti ini masih dimandikan berapa kali Mas dalam sebulan atau bulan itu kira-kira ya tiga sampai empat kali itu yang bagus itu jadi tiga satu minggu itu sekali lah kalau enggak seminggu sekali ya Mas harus dimandikan juga terus dari comborannya juga harus diberi nilai gisi tambahannya itu ya Mas ya jadi seperti itu teman-teman tipstiknya supaya kambingnya menghasilkan nanaan yang bagus dan juga untuk kambingnya sendiri cukup bagus juga ya Mas Oh ya Mas kira-kira sampai disini dulu ya Mas ini sudah sore Oke teman-teman saya ucapkan terima kasih untuk Mas Belendon sudah diperbolehkan untuk main kesini ya semoga ini ternaknya makin sukses nih Mas Alhamdulillah amin ya karena memang ini sudah perluasan kandang teman-teman jadi kita doakan agar kedepan Mas Belendon makin lancar dalam jualannya juga terima kasih ya Mas ya sama-sama ini ada pesan-pesan khusus enggak Mas untuk peternak lainnya ya untuk peternak lainnya itu saya harap juga semangat semangatnya untuk peternak karena peternak kambing itu juga mudah cara menjualnya cara menjualnya sudah relatif lembut istilahnya itu kalau kambing itu dijual itu kan luwes gampang beda dari kambing ya Mas ada kambing dijual kan beli lagi itu kan mudah ya jadi untuk kambing itu cukup mudah ya Mas mudah dalam peternaknya juga dalam penjualannya ya Mas di daerah sini ya jadi untuk teman-teman lainnya tetap semangat nih Mas semangat ini juga buat sekali yang sudah ternak kambing di daerah sini cukup banyak sekali jadi ternak kambing seperti ini juga untungnya yang menjanjikan juga ya Mas ini ternak kambing yang lagi ngetrend ini ya pun Mas sampai disini dulu terima kasih ya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh